Intro Selamat datang di channel selfie Fainani TV yang selalu menyajikan informasi terbaru, terpercaya dan teraktual di kalangan artis tanah air tapi sebelum lanjut menonton video ini yuk bantu mimin dengan cara like, komen dan subscribe channel ini semoga terhibur dan selamat menyaksikan Sinetron ini sudah tayang berbulan-bulan dan sukses mendulang rating tinggi tak heran kalau pemirsa pun sudah begitu dibikin baper oleh Ken dan Maudie yang diperankan oleh Georgino Abraham dan Yasmin Nepper yang menarik Georgino rupanya sukai satu hal dari Yasmin yakni hobinya foto-foto sendiri sambil pasang senyum tipis hal itu diungkap sendiri oleh Georgino dalam kanal Youtube SKTP baru-baru ini aku suka dari Yasmin itu dia suka foto-foto ya boleh aku omongin gak dia tuh suka senyum-senyumin tipis-tipis gimana gitu hujarnya sambil tertawa mendengar itu pun Yasmin seketika tersipu malu dia menutup wajahnya sambil itu tertawa wah sudah akrab banget ya mereka tak heran kalau pemirsa sampai dibikin baper selain itu Georgino juga mengaku asik syuting dengan Yasmin karena ia bisa mengungkap segala perasaan dengan bebas kalau aku most of the time acting sama Yasmin aku lepasin segala rasa perasaan yang tersimpan lanjut pria berambut gondrong ini seperti yang Crawfers tahu Love Story The Series adalah sinetron Indonesia produksi sinemat yang ditayangkan perdana 13 Oktober 2021 pukul 20.00 WIB di SCTV itu artinya sudah berbulan-bulan mereka syuting bareng dan bangun himestri yang kuat itulah berita terbaru yang pertama disatukan pertama kali sebagai pasangan Georgino Abraham dan Yasmin Nipper sukses membuat para penonton baper pasangan dalam Love Story The Series ini dicap sangat serasi dan memiliki himestri yang kuat meski jarak usia cukup jauh baik Gino maupun Yasmin saling mengimbangi satu sama lain sering ditanya cinta lokasi keduanya kompak menjawab that is the flow itulah potret bukti kemesraan Yasmin dan Georgino mari dukung agar mereka sukses selalu mau pacaran beneran atau hanya di sinetron doang Georgino Abraham belak-belakan soal perasaannya pada pasangan mainnya di sinetron Love Story The Series Yasmin Nipper dalam sebuah mid and grid virtual Georgino Abraham mengaku bahwa dirinya terbawa perasaan pada Yasmin hal itu disebabkan ke misteri keduanya ia rasa semakin baik Georgino merasa mulai ada ikatan antara dirinya dan Yasmin dalam sinetron tersebut di sinetron yang tayang setiap hari di stasiun televisi di SCTV tersebut Georgino Abraham berperan sebagai Ken mahasiswa tampan yang dekat dengan Maudie aku merasa hemisri antara Ken dan Maudie semakin lama semakin baik kata Georgino Abraham dalam mid and grid virtual Love Story The Series Rabu 13 Oktober 2021 Georgino juga merasa karakter keduanya dalam sinetron tersebut terbawa hingga keluar adegan sinetron sehingga perasaan itu tak hanya ada dalam skenario tapi juga berlanjur ke kehidupan sehari-hari karena juga dipengaruhi oleh karakter kami yang sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ungkapnya kami jadi saling memahami kekurangan dan kelebihan satu sama lain lanjut Georgino bahkan ia tak henti memuji Yasmin Nipper adalah artis wanita yang istimewa dan mempesona yang berhasil melulukan hatinya demi peran di sinetron Love Story The Series selamat menikmati